Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wassalam amabadu Pemirsa yang dirahmatinya Allah azza wa jala Kita kembali lagi hari ini di kesempatan kali ini Dalam program acara kisah teladan Nah seperti biasa pemirsa Dalam acara ini senantiasa kita akan mengkisahkan Ya kisah keteladanan dari para sahabat-sahabat nabi Yang insyaallah ini bisa menjadi tolak ukur kita Atau bisa menjadi contoh keteladanan kita Ya untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang ini Insyaallah ta'ala Nah pemirsa masih kita ambil dari kitab biografi Abu Bakar Asiddiq Nah kalau di episode sebelumnya Kita ketahui bagaimana proses terjadinya Pengangkatan, pembayatan dari seorang Abu Bakar Asiddiq Ketika nabi SAW wafat Tak lama langsung Abu Bakar Asiddiq dipilih menjadi seorang khalifah ketika itu Dan menjadi khalifah pertama Dan khalifah yang diakui oleh seluruh kaum muslimin Salah satu dari empat khulafah Baik itu dari ansor maupun muhajirin Ya ketika terjadi apa namanya ya Kekosongan pemerintahan Kekosongan kekuasaan ketika itu Maka jangan dibiarkan lama-lama Orang ansor terus berdiskusi Begitu juga dengan orang muhajirin Dan sama-sama kita ketahui bahwasannya Nabi itu sudah memberikan kode-kode Memberikan apa namanya ya Peringatan-peringatan nanti kalau aku meninggal Yang akan menggantikan ku adalah Fulan gitu Tapi gak disebut namanya Melainkan pemirsa yang dirahmati Allah SWT Hanya sedikit memberikan isarat-isarat saja Nah alhasil akhirnya ketika terjadi perdebatan di sana Ya Abu Bakar mengajukan Umar bin Khotob Dan juga Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Untuk dijadikan khalifah Tapi tampaknya para orang-orang ansor Yang kala itu adalah memang tinggal di Madinah Dan memiliki mayoritas penduduk Ya kebanyakan adalah orang ansor Ya alhasil tentunya orang-orang muhajirin Mesti harus menghormati keputusan Ataupun meminta pendapat dari orang-orang ansor sendiri Nah ketika diajukan nama Umar bin Khotob Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarroh ketika itu Maka disitu tampak dari belum ada keseriusan Dari orang-orang muhajirin atau ansor Maka ketika itu dibuatlah suatu apa namanya Keputusan Udah gini aja Gimana kalau wang ansor milih sendiri ketua Kholifahnya Orang muhajirin milih sendiri kholifahnya Udah gitu aja jalan kita masing-masing Gak bisa gitu Makanya diajukan oleh Abu Bakar ketika itu Nih ada Umar bin Khotob dan Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Belum Nampaknya belum enah di hati Belum kena di hati Walaupun ketika itu kaget Umar bin Khotob Umar gak mau Bahkan Umar kalau suhu pilih Kalau gak dosa Bagus dipenggal endasku Bagus kepalaku dipenggal Sampai aku meninggal itu lebih aku pilih Ketimbang aku diangkat jadi kholifah Dan diantara rakyatku terdapat Abu Bakar Siddiq Kenapa? Karena Umar itu sudah mengakui kehebatan dari Abu Bakar Siddiq Keimanan dari Abu Bakar Siddiq Jadi dia merasa gak pantas Yang paling pantas siapa? Ya Abu Bakar Makanya ketika itu Dikatakan oleh Umar bin Khotob Wai Abu Bakar Julurkan tanganmu Dijulurkan tangan sama Abu Bakar Abu Bakar gak ngerti maksud Umar itu apa Ternyata diraih tangan Abu Bakar Kemudian diangkat Ketika diangkat Nih aku berikan satu pemimpin untuk kita semua Abu Bakar Siddiq Aku berbaikat kepada Abu Bakar Siddiq Untuk menjadi kholifah umat Islam Kemudian satu persatu semua orang pun Ikut membaikat Abu Bakar Siddiq Itulah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dan bukan hanya orang-orang yang berkumpul di situ Dan orang-orang yang datang Orang-orang dari tempat jauh Semuanya kaum muslimin Berbaikat kepada seorang Abu Bakar Siddiq Nah, ngomong-ngomirsa Nah, kemudian Ya banyak juga perkataan-perkataan dari para Para sahabat Untuk menggambarkan kapan terjadinya Bayat itu Makanya ketika itu Said bin Zaid ditanya Kapan sih Apa namanya Abu Bakar itu di bayat menjadi seorang pemimpin Jadi seorang kholifah Islam Maka ketika itu Said bin Zaid Ya, menjawab Pada hari dimana Rasulullah Rasulullah SAW Meninggal dunia Nah, dan mereka tidak mau berlarut-larut Terhadap meninggalnya Nabi Sehingga terjadi kekosongan kekuasaan Dan itu sangat berbahaya Makanya mereka langsung memilih Sosok pemimpin Untuk menstabilkan Ya kaum muslimin Hari itu langsung dipilih Tapi tahu pemirsa Sampian ngerti Hari itu pun dipilih Ternyata banyak banget Uang-uang sing murtad Kaum muslimin yang keluar dari agama Islam banyak Bukan hanya satu dua Makanya PR besar Bagi seorang Abu Bakar Asitik Bagaimana nih Mana duluan ini Memperluas kekuasaan Ya Atau Ya Orang-orang munapik Orang-orang yang murtad Itu harus dilawan dulu Itu pilihan besar Yang di Ambil Harus cepat diambil sikap oleh seorang Abu Bakar Asitik Pemirsa Nah Pemirsa yang dirahmatinya Allah Azza wa Jalla Ya Jadi Memang ini urusannya Bukan urusan yang sepeleh Karena yang ditinggalkan Nabi SAW itu 30 ribu kaum muslimin Yang ada di belakang sana Kalau gak ada yang memimpin mereka Prevent Udah kayak Apalah ya Ewan Ewan-ewan yang kehilangan arah gitu Yang udah gak ada isi ngangon itu Yang gembala itu gak ada Istilahnya gitu Bingung gak ada pemimpin Gak ada yang ngatur-ngatur Hingga Jangan Diambil Apa namanya Jangan diambil lama Harus cepat langkahnya itu Untuk memilih pemimpin Nah Jadi begitu Pemirsa yang dirahmatinya Allah Azza wa Jalla Nah Al-Khotib Al-Baghdadi itu mengatakan Ya Muhajirin dan Ansur itu telah bersepakat Ya Dengan satu suara yang bulat Berawasannya Abu Bakar Asidik lah Yang berhak mendapatkan Kekholifaan Nah Untuk memimpin Ya puluhan ribu tadi Tiga ratus ribu kita katakan Ah Tiga puluh ribu Pasukan ya Tiga puluh ribu pasukan Atau tiga puluh ribu kaum muslimin ketiga itu Nah Jadi itu pemirsa yang dirahmatinya Allah Azza wa Jalla Ya Dan memang Layak Abu Bakar Asidik itu Untuk menjadi seorang pemimpin Karena dia adalah orang yang dipuji Allah Azza wa Jalla Nah Dan yang memilihnya pun memang orang-orang yang luar biasa Orang-orang muhajirin dan Ansur Nah Pemirsa yang dirahmatinya Allah Azza wa Jalla Jangan kemana-mana Karena setelah ini kita akan balik lagi Untuk itu tetap bersama kami di kisah terhadap Halo pemirsa kita balik lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Ya kelayakan dari seorang Abu Bakar Asidik Untuk meneruskan tongkat estapet dari Rasulullah SAW Untuk memimpin kaum muslimin ketiga itu Dan kita tahu bahwasannya kita sudah sepakat Ke orang-orang muhajirin dan Ansur sudah sepakat Bahwasannya pemimpin Islam ketiga itu adalah Tak lain dan tak bukan seorang Abu Bakar Asidik Nah Abu Hassan Al-Asari mengukapkan Allah itu aja sudah memuji Seorang muhajirin dan Ansur Dengan orang-orang yang terdahulu masuk Islam Pemirsa Nah Al-Quran itu sudah melantunkan pujian kepada seorang muhajirin dan Ansur Dalam banyak ayat Di antaranya nih pemirsa Allah SWT berfirman dalam surah Al-Fat Ayat yang ke-18 Nah sesungguhnya ya Allah itu telah riba Kepada orang-orang yang beriman Yaitu orang-orang yang telah berbayat Di bawah pohon Maka Allah SWT Ya mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam hati-hati mereka Nah Maka kemudian Allah menurunkan sakinah Menurunkan ketenangan kepada mereka Nah Kemudian Ya Dan Allah akan memberi balasan kepada mereka Dengan kemenangan yang sudah dekat waktunya Nah Nah ini orang-orang yang dipuji dan disanjung oleh Allah SWT tadi Yaitu muhajirin dan Ansur Yang dimaksud disitu adalah Ya Kemudian Mereka saja itu sudah bersepakat dengan suara bulat Bahwasannya Abu Bakar adalah khalifah Jadi udah gak ada yang diragukan Kalau orang muhajirin Orang Ansur itu udah sepakat Udah gak bisa lagi Yang lain-lainnya itu ya Harus manut gitu Ini orang-orang yang the best of the best Orang-orang yang dapet rekomendasi dari Allah SWT aja Sudah satu suara Abu Bakar menjadi pemimpin Titik Yang lainnya ya pasti manut Mirsa yang dirahmati Allah SWT Nah Dan memang Abu Bakar itu dipilih itu Memang sudah itu udah layak gitu loh Bukan karena Udah lah Abu Bakar aja lah Daripada bingung-bingung nanti Yang lain-lainnya makin aneh-aneh Gak gitu Memang ciri-ciri dalam kepemimpinan Abu Bakar itu ada semua dari diri Abu Bakar Ya Abu Bakar itu memang orang yang memiliki Apa ya Keilmuan yang tinggi Kezuhtan Kuatnya pandangan Kemampuan dalam mengatur Memerintah Mengurus Dan mengelola umat Dan yang lainnya semua Ada dalam diri Abu Bakar Asidik Itu baru pemimpin Jadi bukan sembarangan Milih pemimpin Sempean Milih pemimpin yang pencitraan Tidak apa Milih pemimpin Hanya dengan Apa ya Kayaknya dia ganteng Oco Atau milih pemimpin Kayaknya dia Daripada yang lainnya Gak kenal Jangan Seharusnya kita milih pemimpin itu Yang memang Memiliki Apa ya Ciri-ciri pemimpin yang baik Itu ada pada dirinya Gitu Oh ini kan orang enggak Yang penting dapat simpatisan aja Gimana caranya Bisa dapat suara banyak Disitu laku Gabung sama orang jahat Dia jadi jahat Yang penting dapat suara Gabung sama orang baik Pura-pura baik Gabung sama sono ya sono Gabung sama sini aja disini Gak bisa Pemimpin itu harus memiliki Konsistensi yang kuat Wah pakai bahasa keren saya Harus memiliki Apa namanya ya Pendirian yang hebat A Yo A B Yo B Bener yo Bener salah yo Salah Gak bisa Salah Asal milih aku Jadi bener Gak bisa Bener Milih aku Jadi paling bener Ya enggak apa-apa Jadi bener Masalahnya Ini yang salah Uang sih gak gana Uang sih Uangnya Jelas Nah ini Pak Mirza Gara-gara cuma Sekedar milih Oh Bener aku Milih sampean Dulu aku milih kamu Sekarang aku jadi Beber Bansara ini Sampean harus bantu aku Yo Tapi Riko salah Sampean salah Kamu salah Lah mau bantu enggak Ya we Sera Enggak bisa gitu Sehingga salah ya harus salah Sehingga bener ya memang harus bener Kebenaran harus ditegakkan Kejahatan harus dimusnahkan dari muka bumi ini Itu baru pemimpin hebat Gak ada milih sana Ada apa salah Ada orang baik biarin aja Dia enggak ngapa-ngapa yang dibiarin aja pun hidup dia Orang jahat harus dibiara Supaya jadi baik Alasannya Eh Nyatanya ketika dipelihara Merasuki kita Jadi semua kita jadi bumi Astagfirullahaladzim Gak bisa gitu Nah Nah pemirsa ini Rahmatullahaladzim Kita tahu bahwasannya Abu Bakar ini dipilih jadi pemimpin ketika itu Sudah sepakat Kalau muslimin Muhajirin ansur Sudah sepakat Suaranya satu Bulat Gak bisa lagi dikasih subat-subat lagi Iya Tapi ada pemikiran orang yang Astagfirullahaladzim Mengatakan Abu Bakar zulim Dia telah merebut kekuasaan dari seorang Ali bin Abi Talib Eh cang kamu memble Sembang-sembarangan kamu ngomong Ya Nah Buktinya apa? Buktinya Ketika Abu Bakar Dilantik Dibayat oleh kaum muslimin Di hari meninggalan Rasulullah Ali bin Abi Talib Enggak datang Dia gak riduh Bet Itu mumlot sampean yang ngomong Ya Ketika itu kita udah ceritakan Ali itu dalam keadaan yang sedih Pintu rumahnya dikunci Dia di dalam kamar menangis Sedih Dengan meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Itu yang terjadi Lah buktinya apa Kalau Ali itu ridho Buktinya setelah hari Dia bisa keluar dari kamarnya Dia mencoba Hatinya rela Dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dia pun membaik Abu Bakar Asidik Baca buku sejarah sampean Jangan baca dari Yang orang-orang nulis Asal-asalan Ngawur Ali itu orang yang ngapi Ali itu orang yang paling ikhlas Ali itu orang yang luar biasa Makanya ketika dipilih Pemimpin oleh kaum muslimin Ketika itu Orang tersepakat Abu Bakar Ya akhirnya Ali bin Abi Talib pun Ya berbayat kepada Abu Bakar Berbayat Bukankah terpaksa Enggak Memang dia pun rela Dia pun mengakui Bahwasannya seorang Abu Bakar Asidik itu Adalah memang orang yang mulia Nah Pemirsa yang terahmat Ya Allah Azza wa Jalla Insulullah nanti Kita ceritakan lagi setelah ini Untuk itu jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah telah dan Oke Pemirsa Balik lagi kita Masih di kisah telah dan Dan kita masih menceritakan Sosok Abu Bakar Asidik Memang layak lah Menjadi seorang pemimpin Ketika itu Pemirsa Ya Tadi banyak fitnah-fitnah Emang ngatakan Abu Bakar itu merebut Apa Kepemimpinan dari Ali Enggak Enggak Pemirsa Enggak Memang Rasul sudah memberikan Isarat-isarat Kemudian juga Para sahabat yang lainnya Juga bersepakat Dari Ansor Dari Muhajirin Itu semuanya bersepakat Satu suara Abu Bakar memimpin kita Jadi gak ada yang merebut Gak ada yang mau Pemirsa jadi pemimpin ketika itu Bukan kayak sekarang Rebutan Ya Mohon maafnya Pemimpinnya masih Masa jabatan aja Udah dicari-cari selah Untuk bisa menjatuhkannya Ya Bukan karena pemimpinnya gak bagus Ya Tapi memang dia berambisi Untuk menjadi pemimpin Itu yang kita sedihkan Nah Pemirsa Ada sebuah ungkapan Yang pernah disampaikan Oleh Abu Bakar Asidik Pemirsa Yaitu Dia mengatakan Eh kau muslimin Aku minta tolong Tolong lengserkan aku Dari tempuk kepemimpinan Ini karena aku bukanlah orang yang terbaik Untuk kalian Ya Maka Ini pemirsa Ali bin Abi Talib pun menjawab Dengan berkata Ini yang jawab Ali Biasanya Ini Rungokno kuping Mesti ngomong Abu Bakar merebut Kekuasaan dari Ali Ini dengerin Ini langsung Ali sih ngomong Ali sih ngomong Kami tidak Akan Mau Melengserkan Anda Dan tidak Akan Mau meminta Anda Untuk lengser Rasulullah Telah menunjuk Anda Untuk agama kami Maka Apakah kami Tidak meridui Dan merestui Anda Untuk Dunia kami Itu kata Ali bin Abi Talib Maksudnya apa Ali aja paham Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Memerintahkan Abu Bakar Menggantikan Sholat Atau menggantikan Imam sholat Ketika Rasulullah Sakit keras Yang disuruh Gantikan Rasulullah Sebagai imam Siapa Abu Bakar Abu Bakar Emang gak ada lagi Orang yang bisa jadi imam Setelah Abu Bakar Ya banyak Kalau jadi imam Tapi kenapa Harus Abu Bakar Yang dipilih Ini adalah bentuk Isyarat Rasulullah Ali paham Makan itu Abu Bakar Yang layak Uang singgotong Rasulullah Aku pemirsa Dari kamarnya Aisyah Itu untuk datang Ke masjid Itu siapa Salah satunya Ali Makan ada tahu Abu Bakar Jadi pemimpin itu Makan dibilang oleh Abu Bakar Udah lah Tolong lengserkan aku Apa kata Ali Enggak Kami gak mau Kamu lengser Dan kami tidak Akan Memerintahkan kamu Untuk lengser Kamu adalah seorang Pemimpin yang dipilih Oleh Rasulullah Untuk agama kami Yaitu ketika jadi imam sholat Masa kami gak ridoh Kamu jadi pemimpin Untuk dunia kami Akhirat aja kami ridoh kok Apalagi dunia Itu pemirsa Masya Allah Itu Ali bin Abi Talib Ungkapan Ali Nah Untuk itu pemirsa Penyebutan khalifah itu Memang Lebih identik Dengan Abu Bakar Asiddiq Karena ketika itu Pemirsa Belum ada sebutan-sebutan Pemimpin kaum muslimin Dan Pertama kali dicetusnya Nama khalifah itu Adalah Ya khusus Abu Abu Bakar Khalifah Rasulullah Abu Bakar Kalau Apa namanya Umar bin Kotob kan Sebutannya dia Amirul Muminin Gitu Nah Abu Bakar Khalifah Rasulullah Dan memang Khalifah itu Cuma satu Ketika itu Ya gak ada yang lain Lu sekarang muncul Khalifah-khalifah lagi Astagfirullahaladzim Ini khalifah-khalifah Nah itu pemirsa Jadi Penyebutan khalifah itu Didiri Apa namanya Disandarkan kepada Sosok Ya Abu Bakar Asiddiq Bukan yang lainnya Bukan Wak Samsul Bukan Wak Yanto Wak Surib Terus Le Sukino Enggah Khalifah itu ya Abu Bakar Asiddiq Ini penjelasan dalam kitab Ini dikatakan Khalifahnya Rasulullah S.A.W. Walaupun memang Pada dasarnya Dalam Al-Quran Dikatakan Ya Allah itu menurunkan Manusia itu Ke bumi itu Untuk menjadi khalifah Ya gitu Tapi yang Namanya khalifah itu Yang disandarkan itu Kepada siapa Abu Bakar Asiddiq Itu awalnya Itu pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Ya Jadi Sampai nunggu sana Nunggu khalifah Kalau enggak punya Kepemimpinan Oke Nah Memang Abu Bakarnya adalah Sosok yang paling layak Untuk menjadi Seorang pemimpin Memirsa Nah Selama hidupnya ini Ya Abu Bakar itu Mendapat kepercayaan Dari Rasulullah Itu poin pertama Yang paling penting Walaupun Sahabat-sahabat yang lainnya Banyak yang mendapatkan Kepercayaan dari Rasulullah Tapi di antara Para sahabat-sahabat yang lain Yang paling dekat Yang paling banyak Mendapatkan kepercayaan Siapa? Abu Bakar Kita banyak tahu Kisah-kisah Abu Bakar Ketika berselisih Dengan orang lain Siapa yang dibela Rasulullah? Abu Bakar Itu bukan karena Abu Bakar itu Rasulullah pilih kasih Enggak Memang Satu Rasulullah itu Mencintai Abu Bakar Yang kedua Memang pendapat Abu Bakar Itu adalah Hampir sama dengan Pendapatnya Rasulullah Itu Pemirsa Nah Nah Kemudian juga Ya Abu Bakar adalah Sosok orang yang menemani Rasulullah ketika berhijrah Siapa yang disuruh Ngawani Menemani Siapa? Ya Abu Bakar Mirsa Padahal istri Rasulullah ada Kawan-kawan Rasulullah Yang badannya Gede-gede Banyak Kenapa Kenapa harus Abu Bakar Ini kedekatan Rasulullah Dengan Abu Bakar Persama Hampir sama Rasulullah Dengan Abu Bakar Dalam Masalah pemikiran Nah Kemudian juga Abu Bakar adalah Sosok karakter yang Solid Kuat Dan tegar Dalam menghadapi Berbagai terpaan Badai Abu Bakar orang kuat Bayangin Sampai Kalau dia orang yang Gak kuat Gak mungkin Dia Ketika Diusilin Sama orang-orang Kapir Quraish itu Tahan dia Gak Makanya ini dia Sosok Abu Bakar Luar biasa Nah Kemudian yang berikutnya Pemahaman Abu Bakar Yang mendalam Dan cermat Terhadap Islam Itu gak diragukan lagi Abu Bakar orangnya Masalah Islam Apa itu Oh Orang-orang lain Kalau dicetanya Gak ada apa-apa Nyabu Bakar Pengalaman Dari Belum diangkatnya Nabi Jadi Seorang Nabi Dan Rasul Itu sudah berteman dekat Konon lagi Ketika Nabi Jadi angkat Nabi dan Rasul Sampai meninggal dunia Abu Bakar Mendampinginya Ya Dan masih Banyak lagi ya Keutamaan Keutamaan Seorang Abu Bakar Dia cermat Teliti Penuh dedikasi Ya Zuhud terhadap dunia Dan lain sebagainya Nah Makanya Pengisah yang dirahmati Allah Zawajalah Layaklah Seorang Abu Bakar Bukan hanya Dia hanya sekedar dekat Dengan Rasulullah Enggak Tapi memang memiliki Kemampuan Ya seorang leadership Yang sangat luar biasa Sosok kepemimpinan Abu Bakar As-Sidiq Patut dan layak Untuk kita contoh Sebagai seorang pemimpin Minimal pemimpin rumah tangga Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Zawajalah Sampai disini Perjumpaan kita Semoga kita Ya bisa menjadi Seorang pemimpin Layaknya pemimpin Yang telah diridui Oleh Allah Zawajalah Dan diridui oleh Para manusia Dan terutama kepada Para keluarga kita Ya amin amin Ya rabbal alamin Dan kami mohon maaf Atas segala kekurangan Yang kami tutup Dengan subhanaka Allah Mabihamdika As-Shirohalla Ilaha ilaha Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh